Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau kita bicara soal tema hari ini terkait dengan larangan RT dan juga RW untuk menjadi tim ses. Sebetulnya larangan ini memang ada berlaku berdasarkan undang-undang atau memang peraturan yang mau diterbitkan. Seperti apa? Baik, jadi tema kita kali ini sangat menarik sekali karena kita akan menghadapi pemilu di hari hanya bulan Februari tanggal 14 Februari 2024. Dan tentu sahabat kita ini dan kawan-kawannya ini merupakan sasaran yang sangat efektif bagi peserta pemilu dalam menyebut partai politik. Baik itu caleg ataupun kandidat presiden dan calon bakal presiden yang kemudian itu terpanjangan tangan adalah tim suksesnya. Baik itu tingkat nasional atau tingkat daerah. Nah, teman-teman di RT dan RW ini merupakan yang menjadi titik fokus dari peserta pemilu. Kenapa? Karena mereka menjadi penyelenggara pemerintahan di tingkat paling grassroot, di tingkat paling bawah. Dan sangat erat hubungannya dengan masyarakat secara langsung karena berurusan dengan Pak RT, dengan Pak RW. Nah, sehingga kemudian ini menjadi sasaran yang sangat strategis bagi peserta pemilu. Nah, kemudian ini yang harus dipahami oleh baik itu RT dan RW, fokus kita pada hari ini. Karena memang berkaitan dengan peraturan yang ditanyakan tadi adalah secara eksplisit kalau di undang-undang tentang pemilu nomor 7 tahun 2017, itu kan batasan mengaturnya itu sampai kepada tingkat kepala desa dan kelurahan. Dan itu juga ada baik itu sanksi administratif ataupun sanksi pidananya. Kalau seorang kepala desa ataupun lurah yang kemudian membuat kebijakan yang menguntungkan peserta pemilu, maka itu bisa berujung kepada pidana. Ya, sanksi pidana itu tadi. Sanksi pidana. Saya berkaitan dengan tim sukses, ini RT, RW ataupun perangkat desa ini menjadi seseorang yang memang sangat dekat kepada masyarakat. Jadi menjadi sasaran. Benar, menjadi sasaran yang strategis bagi para peserta pemilu gitu ya. Karena warga, mempunyai warga yang tentu itu ratusan dan itu sangat efektif untuk memenangkan peserta pemilu. Nah, tapi kemudian aturan ini karena tingkat aturan daripada Undang-Undang Pemilu No. 7 tahun 2017 itu tidak secara eksplisit mengatur ke tingkat RT dan RW-nya, maka ini mengacu kepada Permendagri. Kalau untuk mengatur RT sama RW-nya itu ke Permendagri No. 18 tahun 2018. Tahun 2018. Tentang penyelenggaraan perangkat desa ataupun kemudian lembaga adat desa. Ya, lebih kurang seperti itu kan. Pembetulkan penyelenggaraan tingkat desa ataupun kemudian lembaga adat desa. Jadi bukan hanya penyelenggaraan di tingkat RT dan RW. Ini rentannya di sini. Karena apa? Hanya larangan itu berkaitan dengan berafiliasi kepada partai politik dan juga tidak berkaitan. Tidak boleh menjadi anggota partai politik. RT dan juga RW ini kan termasuk dalam bagian dari penyelenggara gitu ya. Atau pejabat pemerintah juga. Penyelenggara. Kenapa disebut penyelenggara? Karena RT-RW ini mendapatkan honorarium ataupun insentif dari anggaran yang bersumber dari APBD ataupun dari APBN. Oke baik. Mungkin ke Bang Supraban juga nih Bang. Kalau kita melihat tadi berkaitan dengan larangan untuk RT dan juga RW untuk tidak terlibat nih menjadi tim sukses gitu ya dalam pemilu serentak di 2024. Nah seperti apa nih tanggapannya kalau dari Bang Supraban sendiri? Selamat sore Bung Melian. Selamat sore. Jadi betul yang disampaikan oleh Bung Melian tadi bahwa RT-RW ini kan diatur dalam undang-undang maupun dalam peraturan Permendagri itu. Nah diperkuat lagi kita untuk di Kota Bengkulu ini kemarin ada perwal nomor 9 tahun 2023. Nah di dalam perwal itu pasal 22 kalau saya nggak salah itu ada mengatur bahwa ketua RT-RW dilarang untuk berpolitik praktis. Nah kami, kami kan di Kota Bengkulu ini ada yang namanya gabungan forum RT-RW Kota Bengkulu. Itu di dalam forum komunikasi RT-RW itu kami dengan ketua kami itu Pak Iwan Kadar, beliau selalu mengingatkan kawan-kawan ketua RT, ketua RW yang ingin menjadi caleg lah. Yang ingin menjadi caleg sebaiknya mengundurkan diri. Dan ada beberapa ketua RT-RW yang memang di pilek tahun 2024 ini nanti mereka menjadi caleg. Jadi peserta pemilu ya? Jadi peserta. Nah itu mereka mengundurkan diri. Dan sesuai aturan yang berlaku itu tadi di perwal 9 itu kami memang harus mengundurkan diri. Jadi ketika ada seorang ketua RT atau RW itu berpolitik praktis, maka kami akan melanggar aturan yang ada itu kan. Artinya memang sesuai aturan apabila nih teman-teman RT ataupun RW yang ikut tergabung untuk menjadi peserta harus mengundurkan diri gitu ya? Ya harus mengundurkan diri karena ini kan sebuah pilihan. Karena betul disampaikan oleh Bung Melian Sore tadi, ketua RT ini memang tidak seperti kepala desa. Oke, kita akan lanjut lagi nanti setelah break. Baik, Pemirsa TVRB Club masih dalam tema yang sama berkaitan dengan larangan RT RW untuk menjadi tim sukses. Kembali usaha jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo. Jangan kemana-mana.